Intro Pemerintah Kecamatan Airis Alek Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan menggelar musrembang cap tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKPD pemantapan kualitas dan produktivitas ekonomi berbasis pembangunan berkelanjutan pada Senin 26 Februari 2024 Kegiatan musrembang cap ini digelar di halaman kantor Camat Airis Alek dipimpin langsung oleh Camat Airis Alek Mulia di SOS MSI didampingi Sekretaris Bapeda Zainal SOS MH Terlihat juga hadir pada musrembang cap ini anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Dapil 4 Arisa Lahari Esa Kepala Dinas PMD Kabupaten Banyuasin dan Ramil 430-02 SSG Kapten Infantri Pringo Budi Es Kapolsek Makarti Jaya diwakili oleh Kapolpos Bribka Gumelar Kapuskes Kecamatan Airis Alek Sugiem Winarsi Ketua Forum Kades Abdul Rahman, Jajaran Inspektorat PMD, Jajaran Kades, PKK, Bidan, PBD, Toko Agama, serta Toko-Toko Pemuda Sekecamatan Airis Alek Musrembang cap tahun 2024 ini mengambil tema Mari kita dukung dan sukseskan program peningkatan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Banyuasin tahun 2025 Dalam sambutannya camat air saleg mulia di SSMSI menyebutkan kunci utama pembangunan adanya potensi penyerapan usulan-usulan dari tingkat bawah termasuk penempatan lokasi pembangunan yang akan dilaksanakan itu wujud penyelarasan dari usulan prioritas musrembang cap sebagai upaya sinkronisasi program dan kegiatan Musawarah ini sebetulnya merupakan turunan untuk RKPD tahun 2025 dan itu sebelumnya kita sudah melaksanakan Musawarah Rencana Pembangunan Desa di 14 desa sekecamatan Airis Alek di bulan Oktober sampai dengan November tahun 2023 jadi seluruh usulan-usulan itu kemudian para kepala desa melakukan pengimputan ke dalam SIPDRI yang kemudian itu diverifikasi oleh tingkat kejamatan dan tingkat kabupaten maka hari ini kita sampaikan semua prioritas pembangunan kursus tahun 2025 kepada OPD yang hadir di dalam rapat musrembang kecam tahun 2024 di kantor Kecamatan Airis Alek kemudian ini akan menjadi salah satu rencana pembangunan yang baik yang pembangunannya bisa masuk ke Kecamatan Airis Alek gunanya adanya musrembang Pak? musrembang itu tadi gunanya adalah untuk melakukan pemetaan prioritas pembangunan yang usulannya itu adalah dari desa jadi itu siklus perencanaan itu adalah dari bawah dulu sampai nanti ke tingkat musrembang tingkat kabupaten harapannya Pak? harapan kami kepada semua stakeholder yang hadir bisa mengambil dari apa yang telah menjadi usulan pemerintah kecamatan, pemerintah desa untuk nanti di tahun 2025 direalisasikan sehingga pemerataan pembangunan itu jelas dan usulan ini adalah usulan yang memang kita himpun dari stakeholder paling bawah dari desa setelah pembahasan dalam musawara tersebut dan forum dapat menerima usulan kepala desa yang masing-masing telah menyampaikan usulan secara tertulis dan selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara yang disaksikan oleh Caman Airis Alek untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui ketua tim yang hadir dari Kecamatan Airis Alek Kabupaten Banyuasin kontributor ini TV Riau Mulyadi melaporkan Kecamatan Airis Alek Kabupaten Banyuasin Terima kasih telah menonton!